5, 4, 3, 2, 1, 0 Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati Perkenalkan saya Citra Sintarani Mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan Pertama Tahun 2020 Dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Di sini saya akan menjelaskan tentang video praktik pembelajaran secara daring Yang saya lakukan bersama peserta didik saya Model pembelajaran yang saya pakai adalah model blended learning flip classroom Nah di sini ada dua kegiatan besar yang saya lakukan bersama peserta didik saya Kegiatan yang pertama adalah kegiatan asinkronus Pada kegiatan ini saya mengirimkan video pembelajaran kepada siswa Melalui Google Classroom atau melalui WA kelas Nah di sini siswa bisa mempelajari materi yang akan dipelajari bersama pada saat sinkronus nanti Kegiatan yang kedua adalah kegiatan sinkronus Di sini saya melakukan tatap muka virtual melalui zoom meeting bersama peserta didik saya Nah untuk langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan sinkronus ini akan kita saksikan pada video berikut ini Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2 Selamat pagi Selamat pagi Nah apa kabar nih kalian semuanya Anak-anak sebelum kita belajar hari ini mari kita berdoa bersama-sama Nah anak-anak setelah kalian nanti belajar bersama Bu Citra di zoom meeting Jangan lupa untuk mengisi presensi di Google Classroom yang sudah Bu Citra siapkan ya Kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang hidup bersih dan sehat di rumah Hari ini kita juga akan belajar di tema 3 hidup bersih dan sehat Subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah Pembelajaran yang ketiga Hari ini ada 3 tujuannya Yang pertama anak-anak bisa menyanyi lagu Jangan membuang sampah dengan tekanan kuat dan lemah Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah Anak-anak bisa membedakan antara rumah yang bersih dan sehat Dengan rumah yang tidak bersih dan tidak sehat Yang ketiga tujuannya adalah Anak-anak bisa mencari dan menghitung Serta mengidentifikasi banyaknya ruas garis pada bangun datan Nah anak-anak sekarang kita akan langsung ke pembelajarannya Kemarin Bu Citra sudah men-share lagu Jangan membuang sampah Jangan membuang sampah di mana-mana Dari tanda ini kita jadi tahu Mana yang dinyanyikan kuat dan mana yang dinyanyikan lemah Baris pertama ini dinyanyikan dengan tekanan kuat atau tekanan lemah Tekanan lemah Bu Guru Coba Linda apa isi lagunya tadi Tidak boleh lu buang sampah sembarangan Bu Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa Coba Adha apa isi percakapan antara si Cicak dan kecoa ini Manusia jangan suka buang sampah sembarangan Karena hewan-hewan saja juga tidak suka kalau kotor dan bau Ini adalah rumah bersih dan rumah sehat Dari gambar ini ciri rumah bersih dan sehat itu bagaimana Ari? Tidak ada sampahnya Bu Kita coba satu ciri-ciri rumah yang tidak bersih dan tidak sehat Banyak sampah Bu Lindari rumah yang tidak bersih Apa isi dari bacaan ini Sandi? Rumah yang tidak bersih itu banyak kumannya Bu Sampah itu artinya apa menurut Ari? Barang yang dibuang Sampah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa ya artinya? Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi Kemukaan dari benda ini berbentuk apa ya? Persegi Bu Bu Cita punya Bukainlah Menurut Vita ruas garisnya ada berapa? Ada empat Bu Ya pintar Vita ada empat Satu, dua, tiga, empat Berikutnya gambar ini Coba Pu Cita hitung ada berapa ya ruas garisnya? Sama kayak persegi Bu ada empat Kita akan simpulkan bersama-sama Yang pertama saat kita menyanyi ada tekanan kuat dan tekanan apa tadi? Tangan lemah Bu Lemah yang bersih tadi ciri-cirinya apa ya? Tapi Setelah ini kalian bisa mengerjakan LKPD dan evaluasi pembelajaran yang sudah Bucitra share di Google Classroomnya ya Sudah ada LKPDnya dan sudah ada evaluasi pembelajarannya Kita akan tutup untuk pertemuan kita hari ini dengan berdoa Silahkan Sudiryo Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke terima kasih anak Sampai jumpa kembali Besok pagi ya kita akan belajar bersama-sama lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Bu Guru Sampai jumpa Bu Guru Setelah melakukan kegiatan sinkronus atau tatap muka virtual bersama peserta didik Peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD dan mengerjakan evaluasi pembelajaran yang di share melalui Google Classroom atau WA Group Class Nah setelah itu pengumpulan LKPD bisa dilakukan melalui online atau bisa juga orang tua datang ke sekolah mengumpulkan LKPD tersebut Demikian tadi langkah-langkah dan rincian video praktik pembelajaran secara daring yang saya lakukan bersama peserta didik saya Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya dan terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton